Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus sekali lagi membungkam mulut para orang parisi yang selalu merasa benar, menegakkan aturan secara bota. Dengan menghakimi orang lain tanpa melihat alasan dibaliknya. Melihat Yesus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari sabat, orang-orang parisi itu berkata, Lihat, mengapa mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Tentu saja, mentaati dan berpegang pada aturan yang berlaku adalah perbuatan yang terpuji. Akan tetapi, jika aturan tersebut tidak berpihak demi kepentingan sesama, maka aturan tersebut bisa disesuaikan. Yesus dan murid-muridnya tahu tentang aturan hari sabat yang berlaku, tetapi tetap melanggarnya. Jika kita menempatkan diri kita pada posisi Yesus dan murid-muridnya, Tindakan apakah yang akan kita ambil? Dalam Injil, Yesus tidak juga membenarkan perbuatan para muridnya, melainkan memberi contoh dan penjelasan tentang bagaimana beberapa aturan disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu dan demi kepentingan banyak orang. Murid-murid Yesus memetik gandum bukan untuk kesenangan semata, melainkan untuk bertahan hidup. Mereka butuh makan dan minum. Meskipun Yesus adalah Allah, tetapi Ia juga manusia. Yesus tahu tentang kebutuhan manusia dan merasakan apa yang dirasakan oleh para muridnya. Allah Bapak di surga tidak mengendaki agar umat manusia menderita. Yesus putra Allah mengetahui dan mengalami pengalaman hidup kita. Maka, marilah kita datang dengan rendah hati mempersembahkan pengalaman hidup kita dan memohon berkat agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang benar dan berakibat baik bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.